Intro 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 Tadi aku sebut-tadi aku percaya Kera-mata Yasin Aku sering menghormati Yasin Aku berjumpa di Zyber Aku berjumpa di guru-guru Aku berjumpa di Sarang Tapi aku menghormati Yasin Aku berjumpa di Hasan Aku berjumpa di Alamat Ada tembok yang harusnya jatuh ke arah ibu Menjadi kebaran Karena ya tadi Aku berjumpa di masalah pabung Aku menghilangkan kera-mata Yasin Dan itu mukjizatnya Ketika berkara akan ada seksa Aku yakin Aku berjumpa di Alamat Kafa yang ada anak-anak Seorang tua harus ada asa Mesti ada asa Betul sayyat Abdi Bakar Satu Itu Itu kenalan yang Lugu Wali Abdal Lugu Lugu ya Lugu Aku yang Lugu Aku yang khawatir jangan-jangan aku Abdal Lugu Maksudnya 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 Jadi Abdal ya Adel Maksudnya Itu Lugu Saya Tapi Bakar Satu itu Wali Wali Bil Ilmi Wali Korona Ilmi Ini dikontok Lugu di Pasar Misalnya Itu Ngipi Ngipi ketemu Ibu 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 Wali Ketika Dimimpi itu Setiap malam Jumat kan Banyak orang dikubur Semuanya yang dikuburan Rebutan Kecuali ada Ibu-ibu yang gak rebutan Beliau santai Di rumah gak ikut Rebutan Oh Maksudnya Kulau Anak kulau itu rutin Bacakan yasin saya Sehingga saya gak perlu ikut Rebutan Karena untuk kiriman khusus Jadi gak perlu pakai Umum Umum Jadi ramai lo antri sembako Sehingga cerita Ini bukti kalau mimpi itu benar Karena ini yang mimpi orang wali Wali Anak yang jenis itu Disebut Si A Teng Pasar ini Dicari Ternyata anak itu ada yang Nama itu Dan di Pasar itu Terus di peduli Cung Gue Sering bacakan yasin ibu Mungkin jam sekian Sekian Oh iya iya Mubarak maksudnya Terus tanya anak ini Jangan kok ngerti kan Ya ketemu ibu Ibu mu Ibu mu udah tau Antri Ini kan unik Ini kan gak mungkin gawe gawe Karena beliau mimpi Gak kenal anak ini Juga gak nyerita Mimpinya Ditanya Kamu sering bacakan yasin ibu mu Ya Sehingga cerita Setelah tiga minggu Atau setelah beberapa bulan Mimpi lagi ibu nya itu ikut antri Ikut antri Ikut antri Antri Sumpah kul Terus Ibu Kenapa sekarang ikut antri Terus Padahal Dulu-dulu gak antri Jawa ibu lucu Ini ikut antri Anak kulis Mati Kalo kiri Maka Ngiyas ini Mati juga Namun anaknya Orang bisa ngomong Ngiyas ini Wah ya ribet lah Mereka Kejomono Mereka Mereka nak mati Jauh bareng-bareng Tidak 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 Awaluhum Ali bin Hussain bin Imam Ali Ratiya Wa'wan Kita nak singgitikan Sayyid Muhammad Aku pengen nak Karena gak ada Tendensi Sia Juga gak mungkin dituduh Sia Singgitikannya beliau Tetap Allah Nakmati Ahli Sunnah Wala Makanya kalau Madhu Ahlil Bet Kemudian singgitikan Sayyid Muhammad Singgitikan ulama-ulama Ahli Sunnah Bahkan kita nyaman apa Nyaman Karena mensifatinya Tetap Allah Nakmati Atau Allah Sifati Ahli Sunnah Wajah Pelulas itu Tentu ketuanya Yang paling top Paling senior Paling top Al-Imam Ali bin Hussain Bin Imam Ali Zainal Abidin Dia kata sama anak Dibaan Umislu Zainil Abidina Ali Wabni Il-Bakir Khairi Wali Hwati Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sayyidul Imam Al-Mustaid Zainal Abidin Abu Muhammad Ali bin Hussain Bin Imam Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Alawi Al-Madani Karena orang-orang Sifat Sayyid Ali Nihayatan Itu puncak Dalam ilmu Beliau itu puncak Dalam ilmu Orang-orang yang Hizanandingi Alimih Sayyid Ali Zainal Abidin Karena nihayatan Dalam ilmi Wal-Faddi Wal-Jud Utamanya Jelas Lomanya Jelas Wal-Muru'ah Itu tidak seperti orang Sini seperti itu Sering Seperti itu Sayyid Ali Zainal Abidin Wal-Muru'ah Lalu-Dwe-Muru'ah 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 Karena satu ya memang Saya baca banyak Karena itu juga Termasuk Nopo Hibu Sayyidina Memun Yang sangat dicintai Mbah Sayyid Ali Zainal Abidin Itu puncak putrani Sayyid Hussein Ileng-ileng putrani Sayyid Hussein Beliau sebetulnya itu Ikut Mau dibantai di Karbala Jadi pas itu ikut Sayyid Ali itu ikut Ikut rombongan Abahnya mau ke Kufa Dari Medina Mau perjalanan ke Kufa Masyurkan terus Soal hasil Sayyid Hussein dibantai di Karbala Itu Sayyid Ali itu ikut Ali Ashor Saudaranya Kak Bunda Tapi beliau selamat Selamatkan orang Terus Walhasil Terus beliau dikembalikan lagi Di Medina Apa? Di Medina Di Medina Di Rumat Pak D Di Rumat Pak D Ya di Rumat apa? Pak D kan Karena Hussein itu adiknya Hasan Berarti di Rumat Hasan Apakah orang cowok? Pak D Pak D Mulanya unik Ini unik Ini unik Maksudnya unik Luar biasa Sayyid Ali itu Rak Bin Hussein Sayyid Ali itu Bin Hussein Dekni itu menangi Beliau menangi Kebesaran pemerintahan Yazid bin Umayyah Yazid bin Abi Sofyan Yazid Yang musuh besar Yang menangi Dinasti Hisham bin Abdul Malik Menangi macam-macam Terus beliau gak direct politik sama sekali Wadahal Nyun Sawi ya diprovokasi banyak orang Supaya beliau memimpin Menggantikan Hussein Apa? Beliau memimpin Menggantikan apa? Hussein Jadi kita alimnya Sayyid Muhammad Terus Masyur Sayyid Ali itu ganteng banget Ganteng banget Pol ganteng 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 alim putunya Nabi Sempurna kan Nasabnya Sempurna Ilmunya Sempurna Ini rarokokan jelas Rarokokan Nah Hisam-hisam di Abdul Malik Itu gubernur Medina Kenapa gubernur Medina Kandidat Amirul Mu'minin Ini itu badai haji Yang pun haji Tengkak bahwa Apa itu Hacir Aswad itu kagetan Tidak seorang Padahal Presiden Amirul Mu'minin Tidak seorang Zaman itu kan belum ada Pas Pampres Belum modern kayak sekarang Tapi hasil kagetan Warna orang itu Tidak peduli Gubernur Medina Gubernur Syria Rauhusan Orang biasa Mengkaji kan Yang putih-putih kan Rauhusan Kalau kabir, butan, hajar Barang ini kagetan Yang ini Gubernur Istirahat Kondol pengawali Sudah sama istirahat dulu Lunggu-lunggu Dekat sofa Istirahat Entah ini Jeddah Jeddah orang Supaya pas sepi Pas orang masih kredit Sayyid Ali Zinal Bittin Rauh masuk Tidak Tidak seorang Tidak Menang Karena memberi kesempatan Sayyid Ali Zinal Bittin Sayyid Ali Terus Tawaf Ngabung Hajar Aswad Caranya Jawa itu Temenggengen Terkesih Padahal tidak dikawal Beliau sama Sandrinya Masyur Terus Hisam Tapi Tidak 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 Tanpa Tidak 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 itu ya Rifu walilu walharamu iku Wong sing Tanah Mekah itu rindu dinjek wang itu ta'riful Badha iku Wong singkak baiku kangen deng melalui gampung laku Kak Baraka ngomong kalau ngangkang bunga-bunga aku nangis aku ya Rok angkang rafaham karena nakriman ini di bab berjanjiku karena cuman khas ahlul Beda apa nakriful Badha wa ta'rifuna, jadi na'rifu kenal kita al-badha yang tanah Mekah, wa ta'rifu kan ya kenal tanah badha yang kita wah kita itu kan coblek jadi kawan-kawan yang mau ceku ya kok kita ini kenal betuwa, betuwa juga kenal kita, wah ya kondang-kondang maknanya kondang-kondang na'rifu al-badha wa ta'rifuna wa sofa wal baytu ya'lafuna, wa sofa dan gunung sofa, ya wal baytu tapi baytuwa ya'lafu akrab mereka, ulfah maknanya akrab, akrab apa baytuwa, nah yang gitu, wah kawan-kawan, aku plek, kan coblek aku, kawan-kawan mojok aku, kalau ngomong-ngomong dalam, nangis ya, wah muka-muka, si ngarang bener, si mojok mbah, pokoknya, nangis ya, wah na'rifu al-badha wa ta'rifuna wa sofa wal baytu ya'lafuna, terus walana iku wa'ekita, al-ma'alati ma'ala ma'ala iku wa'ku wa'khaifu minat, tanah khaifu minat fa'ala manaku aku, itu durlang lama malam, aku aku, aku, diopo, ngomong-ngomong banri, gkiriraka ruman berma tapi yus, benganku aku, nihati, makili mu'alif, apa makili mu'alif masa yang pernah disempat, wailah siftoili nantas bu malah ribet-mama kan ucara sayid khasan hussan juga banyak bu mereka merasa dirima, bawa'l siftoili nang marik khasan hussan nantas bu ku, bernasab supoh gitu ribet itu, mungtong, rasanya dirima kita-kita ini nasabnya sampai Hasan Husein semua orang ini rafahmu kadang baruka karena rakan yang disalah ya tapi mau tak bela bangun juga bela itu nasab sabab nasab sabab nasabnya itu Hasan Husein nasab orang Habib nasab sabab itu Bilmahab, Bilalaka, Bitaadzim, Malikram bahwa si btani yang disalah nasabnya bisa mahab, wabab, wabab, wabab tafsir di dawe, wabab aku yang nafsiri aku yang nyarai di dawe ini ngomong paham ya akhirnya Syed Ali itu bisa tawaf bisa ngomong hajar aswab terus ketika itu Hisham bin Abdul Malik sebagai gubernur, aku nanya lu kelompok Yasid, mangkal harus tak malah lagi saya diri yang takarifu al-fadha'u wa'atatahu wa'al-faitu ya'rifuhu wa'l-khilu wa'l-kharam itu uang yang bayi tua itu kena terus guri-guri malah ditambah wabab itu ya'lafu rasgadar kenal ya'lafu, akrab apa? akrab karena Syed Ali Zainal Abidin rumahnya terus kayak ngeresaknya politik beliau ahli ibadah karena beliau satu hari sholat seribu rokaat sholat seribu rokaat terus darahnya Sayyidus Sajjad ketuanya orang ahli karena beliau selalu begitu terus digelari Zainal Abidin jadi Bapaknya orang ahli ibadah darahnya ahli Zainal Abidin jadi Zainal Abidin bukan jeneng gelar, gelar yang karena fakta ya'lafu karena jeneng Zainal Abidin tapi masih mulai cilik dijenaknya tidak usaha ada fakta jadi jeneng loruh ada jeneng merga fakta seperti Sayyid Ali ada jeneng itu mulai lahir jeneng-lahirnya jeneng-lahirnya jadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid kemudian tidak nah karena Syed Ali itu dididik Syed Hasan dimana sudah kita ketahui Syed Hasan suka damai maka Syed Ali itu menjelma sebagai Hasan jadi beliau tidak seperti Hussein jadi itu ibadah jadi intinya meskipun Syed Hussein itu ibadah itu iqomah tulhaq ya tentu semuanya bahaya ibadah Syed Hussein itu iqomah tulhaq apapun resikonya jadi Syed Hussein itu orang yang paling fanatik iqomah tulhaq apapun resikonya Syed Hasan wali ibadah itu menjelma sebagai ibadah itu ibadah itu berakibat safkut dimak mengalirkan darah ini itu benar ya saya ulang lagi Syed Hasan itu rapati fanatik sepukunya iqomah tulhaq karena hak khilafah itu khilafah itu sementing apa orang ada safkut dimak orang ada pertumpahan darah sehingga beliau Syed Hasan ibadah itu pemerintahan 36 muawiyah sementing kita merah perang Syed Ali karena dididik Syed Hasan sepuluh tahun dididik apa ya mau setahun maka beliau terbentuk oleh madabnya Syed Hasan ibadah Syed Muhammad wa ma'amil Hasan asrata'a wa ma'abihi mu' sanatan unik kan jadi artinya gini ya terbentuknya wataknya Syed Ali Zinal Abidin malah terbentuk oleh Syed Hasan oleh pak D nya makanya Syed Ali gak ada sejarah beliau ikut politik ikut perang karena terbentuk insibah apa oleh madabnya Syed Hasan oleh pak D nya tapi tentu Syed Hussein ya luar biasa tapi ya tadi karena putranya gak sempat dididik lama ya tidak seperti itu ya tentu makanya dua madab besar dalam Islam ya dua itu dok ikumatul hak secara apa secara tenangan katus madabnya Syed Hussein ada yang ya sudah lah ikumatul hak tapi jangan yu adi ilah sesuatu yang lebih mungkar kayak asafkut timah itu di imani oleh Syed Hasan yang tiga kali kok gini loh aku dibodohin imunah sepuluh juta terus aku nuntut ngantikan pengadilan kadang biaya nuntut tewek ngantikan rumpuluh juta ngantikan seket juta corong rasional kan rugi akan menuntut sepuluh juta aku biaya ini pengadilan macam-macam tak seket juta atau aku nuntut terus dihancam anak ini kan nuntut mungkin tak bacok atau anak ini kan tak bacok duit sepuluh juta ketawa pertaruhannya bacok nah itu kira-kira cara Syed Hasan Bismillah sudah dianggap selesai tapi kalau model Syed Hussein enggak bisa kebatilan enggak bisa ditoleransi nanti merajak lelah itu cara mazhabis Syed apa? susah ya tentu kulun ala haqqin karena beliau-beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu tapi murni apalai ilai kalimatillah sehingga ada madab ya sudah seperti itu tapi Syed Ali ini karena dibentuk Syed Hasan beliau itu sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbala padahal orang paling berat ngungkit-ngungkit itu beliau beliau itu Ali bin Hussein itu hebatnya Syed Ali bin Hussein orang koyok ngonondik ini yang ngalami paham ya? tapi beliau sudah pengaruh besar sudah besar punya pengaruh besar gak ada yang digerakkan untuk hidup beliau itu nikmati ibadah ngaji ibadah ngaji kalau ada kitabnya banyak tentang ya tentu kitab riwayat tentang Syed Ali bin Hussein termasuk Allah apal banyaklah tentang doa-doa beliau di Arofa saya ketika kaji pakai doanya Syed Ali bin Hussein doa Arofa doa khutmil Qur'an Ibn Zamanra orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar biasa berapa 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 yang ketahui adil orang yang ditanggung orang-orang yang ditanggung orang-orang ndak orang-orang yang ditanggung yang berosot berapa berapa orang-orang orang-orang dari yang bahwa mengalui Mekah kita tidak tahu ini, kita bisa tidak tahu kita tidak tahu bahwa kita mengalami dan kita juga tidak tahu bahwa kita kita juga harus mengalami kita juga tidak tahu bahwa kita ter affirmative apa yang ingin kita tahu dan mereka adalah tanah halal dan haram atau tanah halam sangat kita, gubernur roco orang roh wali siapa tambah tanah halal orang roh, siapa saya yang berada akhirnya Farus Dagi dipenjara mereka roco itu, tangkap Masyarakat ini terangkap, dikirimi duit sampai Syed Ali, ditilih ini penjara. Kalau dia ini penjara, mereka menguji Syed, ditilih. Kalau di Indonesia, mereka juga hidup 100 juta. Wadah, nanti kalau itu mau di atas 100 juta. Diterol itu, Pak Rostak. Diterol, sampai dipenjarai gara-gara aku, macam itu lomo, Syed Ali itu lomo. Sampai dipenjarai gara-gara aku, tak ada duit 100 juta. Memangis, Pak Rostak. Saya menguji Jendengan itu ikhlas. Maka saya tidak akan menerima upah ini dari Jendengan. Akhirnya tidak akan menerima, Pak Rostak. Syed Ali terus, saya ini Ahlul Bet. Orang yang tidak pernah membatalkan niatnya. Oh, keren. Oh, keren. Caranya saya benar-benar. Soalnya pas-pasan, soalnya pas-pasan.